Ah, cantik ya. Oke, hai Cik Sharon. Apa kabar, Cik? Halo, Jece Maria. Oke, udah siap nih, Cik? Ah, sudah. Sudah ya? Oke, oke. Cik, boleh mungkin... Ya, kenapa, Cik? Halo, iya. Ya, ha, ha. Oke, udah siap ya, Cik, ya? Sudah, ha, ha. Gak apa-apa, ada kok Benny duluan, nih. Ya, oke. Saya cuma ngetes, Cik. Cik, Cik Sharon-nya udah siap belum, gitu loh. Karena yang satu lagi kan, ada cowok ganteng, gitu loh. Kalau saya nyapa cowok ganteng duluan, nanti dikirain, ah, Maria centil nih, mas yang disapa cowok dulu, nih, ya kan? Oke, untuk Cik Sharon, tenang ya, teman-teman lainnya udah melihat wajah tadi Cik Sharon. Tapi yang memulai untuk sharing duluan, ini ada kok Benny, ya, tentunya. Aku Benny ini merupakan aku Jakarta, ya, aku friendship, ya. Jadi, sangat-sangat bersahabat aku Benny ini. Jadi, nanti boleh teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silakan di chat box kita, ditanyakan. Ya, jangan malu-malu sama aku Benny. Ini mostly banyak cewek-cewek juga ya, aku Benny. Oke, silakan, aku Benny. Halo semuanya. Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Baik. Oke, kita langsung mulai, Maria. Oke, silakan, silakan kok Benny. Ya, jadi kita, selamat malam semuanya. Untuk hari ini saya bersyukur bisa hadir di sini untuk memberikan suatu motivasi, maka kita harus belajar Mandarin, dan apa sih keuntungan kalau kita belajar Bahasa Mandarin itu? Ya, ini ada dua konten ya. Saya mulai harus berkandang dari nanti, kemudian dituruskan oleh rekan saya. Selanjutnya. Next slide-nya. Nah, saya di sini sebagai ACO Best Friendship pada tahun 2018. Kemudian, saya juga di HK Jakarta menjabat sebagai Wakil Sekjen dari tahun 2019 sampai 2024. Selain itu, pada tahun ini juga saya dipercaya untuk memegang bagian Ketua Bidang Bahasa dan Sastra Mandarin. Kemudian, saya sendiri lahir sudah sebagai native speaker Mandarin, ya artinya bahasa ibu saya sendiri memang diajarin pakai bahasa Mandarin, karena di daerah itu, saya di Patang Siangta, Sumatera Utara, itu ada suatu hal yang lumrah bagi tempat kami itu, kalau kita bahasa Mandarin, atau bahasa VHK sendiri. Dan sana juga mereka pakai Hokkien. Dan dulu juga saya sempat, kalau masalah tempat kerja, saya juga sempat bekerja di perusahaan China, Vivo Communication Indonesia. Dan di sana saya jadi sales area manager di sana untuk mengurusi penjualan di daerah Jakarta. Selanjutnya. Nah, kita mulai dari Wishamashiyochungwa. Mengapa kita harus belajar Mandarin? Nah, kita tahu kita menjelaskan di sini ada orang HK. Nah, orang HK itu, saya jelaskan sedikit, itu ada orang yang menjunjung tinggi pelestarikan budaya dan tradisinya sendiri. Dan kita tahu di sini banyak orang yang belum mampu untuk bisa bahasa Hakpa, tapi soal budaya, tradisi, dan HK Cita yang telah eksis dari Duhuru, kita di sini pasti punya hati untuk mengetahankannya. Dan generasi seperti kita, kalau nggak mengetahankan ini, kapan lagi kita bisa mengetahankan ini, resistensinya. Dan di sini juga HK ada bagian ini tentang bagaimana cara budayanya, terutama dalam hal rumah, kita orangnya di HK itu satu kesatuan. Dan saling bahu-membahu dan bergotong royong, setelah suka nanam teh, dan teh menjadi satu hal yang satu keunikan bagi orang HK untuk minum. Kemudian, Nah, kita sekarang masuk ke sini. China akan membangun perponunian terbesar dunia. Jumbojang sehingga secara tersebut ini dimulai dari kita lihat GDP dari China sendiri. Kita bisa lihat GDP, di sini kan tidak bisa, kamu sudah bisa kok. Kita bisa lihat GDP, di mana untuk kebutuhan GDP itu, kita sangat berfokus pada angkanya. Dari tahun 2019, GDP Amerika itu sudah mencapai 21,2 triliun USD. Dan GDP China itu 14,3 triliun. Indonesia sendiri sudah mencapai 1,2 triliun USD. Dan angka ini dia menjadi concern jika kita lihat dari relasi komunikasi dengan China. Karena kita dengan kondisi dengan China itu sangat dekat antara Indonesia dan China. Sehingga ini menjadi suatu keunggulan bagi China sendiri dan bagi Indonesia juga karena antar negara itu punya kerjasama yang erat. Sehingga GDP ketika satu negara itu punya peneman yang memiliki GDP yang kuat juga itu akan dipengaruhi suatu negara itu seperti Indonesia akan jadi lebih besar. Contohnya saja kita bisa lihat kalau ada pepatah yang mengatakan kalau bagaimana kita melihat pribadi orang itu ke depannya kita lihat saja 5 temannya yang sering berinteraksi dengan dia dan kepada siapa berteman itu juga menentukan bagaimana masa depan kita. Nah disini kalau kita misalnya sebagai temannya China otomatis step by step cepat atau lambat kita akan mengimbangi China juga dan menjadi teman yang baik bagi dia untuk kemajuan perekonomian dunia. Selanjutnya Nah kita lihat tadi itu dari segi GDP kita sudah melihat bahwa China memiliki potensi yang besar ditambah lagi dengan RCEP yang pada saat ini akan mendampak positif dalam pemerintahan perekonomian dunia dan juga negara kita semasa pandemi. Kemajuannya ini juga didatangkan oleh teknologi yang China miliki. Dalam perkembangan teknologi terutama teknologi 5G ini menjadi cikal bakal pendukung teknologi artificial intelligence yang China miliki. China sendiri merilis suatu dia sebagai negara pertama yang merilis teknologi 5G melalui Huawei selain itu teknologi artificial intelligence yang didukung oleh 5G itu juga untuk akan berdampak pada penggunaan blockchain di mana blockchain ini selain kriptogram akan bergerak lebih besar dengan keberadaan teknologi 5G dan teknologi IoT internet of things dan teknologi lainnya juga akan berkepergama besar karena teknologi 5G ini. Selain itu untuk masalah transportasi China sendiri sudah berkembang besar dari next line railway di mana dalam satu track dia memiliki banyak jalur yang saling berintegrasi ini melampaui negara seperti Jepang ataupun negara Eropa lainnya selain itu face recognition tracking ini ada teknologi dari China sendiri yang di mana kita bisa melihat penumpang hanya perlu men-scan muka mereka kemudian dari situ akan di-identifikasi dan dia bisa masuk ke dalam keretanya jadi bisa melalui face recognition saya beli dari handphone dan foto-nya ada di handphone nanti ini tidak cocokin di mesin ini selain itu juga dalam teknologi autonomous ada teknologi bus autonomous ini mobil yang akan bergerak sendiri kayak kendaraan umum ataupun mobil depannya dan ada juga jadi ini kereta api tanpa harus berjalan di rel kereta dan dia bisa bergerak di jalan raya juga dan ini juga suatu hal yang kita membanggakan untuk China sendiri selanjutnya nah ini teknologi drone kita tahu teknologi drone biasanya dipakai untuk orang yang video orang foto-foto selfie-selfie atau wifi gitu tapi di China ini gak cuma sekedar untuk foto-foto aja tapi dia bisa dipakai untuk logistik agrikultur seperti melihat bagaimana posisi tanaman bagaimana kapan harus panen tanaman dia bisa mapping dan juga mapping drone ini dia juga berfungsi sebagai area mining misalnya satu tempat area mining dia perlu satu titik gimana harus ada pengontrolan di sana atau mencari mining yang lebih banyak tambangnya dia bisa memakai drone untuk mengobservasi dan menentukan titiknya itu selain itu dia juga menggunakan transportasi China sendiri sudah pakai drone ini sudah pakai ini untuk lumpang yang akan berangkat dari titik yang A ke titik B dengan kondisi kemalacatan yang parah sehingga ini akan cukup baik untuk perkembangan dunia kesehatan juga seti ambulan atau pejabat yang mau pergi ke suatu tempat tanpa dihalangi oleh hambatan ini sangat berfungsi sekali dan China sudah melakukannya ini kemudian dari segi logistik untuk robot China sudah berkembang pesat contohnya di bagian warehouse untuk di GD.ID atau e-commerce lainnya mereka sudah memakai robot untuk memisah-misahkan barang dalam gudang selain itu GDIB ataupun Alibaba ataupun e-commerce lainnya juga mengembangkan teknologi robot untuk mengantarkan paket ke customer mereka dan ini juga sangat berguna untuk pandemi sekarang ini karena mereka perlu adanya kontakless dengan antar manusia dan ini sangat berkembang untuk mengendalikan pandemi ini selanjutnya nah bagaimana kondisi perkembangan bilateral antara China dengan Indonesia bisa dilihat detailnya nah China dan ini dan Indonesia memiliki suatu perkembangan bisnis yang cukup luas dan kalau dihitung-hitung kita dan China sudah bekerjasama selama 70 tahun ini sudah hampir satu abad dan melewati beberapa dikadi apa itu jadi satu dasar kenapa kita bisa memiliki hubungan erat ini juga terlebih terlepas dari abad sebelum masehi dimana dari sisi kerajaan juga Indonesia dan China sudah memiliki hubungan yang sangat besar dan kita dalam satu dekade ini melihat bahwa perkembangan China dan Indonesia itu sangat besar dan China itu negara yang paling banyak melakukan investasi melakukan ekspor atau import untuk Indonesia sehingga ekonomi Indonesia itu tidak terlepas dari hubungan dengan China apalagi kita lihat dari sisi RCEP yang bahkan sekarang kita bercarakan ini itu mempunyai satu dampak dimana ekspor Indonesia akan meningkat 7,2% dengan RCEP ini ini sangat beruntungkan dan itu adalah potensi yang Indonesia punya karena China banyak membutuhkan barang kita dan kita sangat membutuhkan barangnya China dan kita tidak akan menangmai kerugian sebab dari tahun 2019 kita lihat perdagangan Indonesia sudah mencapai 79,7 miliar USD dan import juga 45,64 miliar USD tahun 2019 ekspor kita sudah mencapai 34,06 miliar USD dan ini terbesar untuk negara China dan dia juga sebagai sumber investor terbesar kedua bagi Indonesia tapi kalau kita gabungkan dengan perusahaan-perusahaan lain di Huawei seperti Alibaba yang investasi Indonesia itu akan menjadi suatu negara yang paling banyak investasi di Indonesia kemudian nah apa kita apa kelebihan dalam bahasa Mandarin yaitu kita bisa lihat bahwa orang China ataupun orang orang Tionghoa ataupun orang negara lain yang Mandarin semakin banyak dan potensinya itu mencapai 1,4 miliar ini untuk segi berbisnis juga ini sangat berpotensi mengapa dengan adanya banyak orang yang bisa berhubungan dengan China dan bersama bisa Mandarin itu akan meningkatkan keharmonisasian dalam berbisnis apalagi China sangat menguasai perekonomian dunia sekarang ini dan juga saya sendiri merasakan bukan hanya sebagai pengamat saja saya merasakan ketika saya sebelumnya di perusahaan Jepang itu saya tidak bisa berjepang dengan lancar dan itu membuat saya hanya sebagai satu staff title expert tapi ketika saya saya katanya bilang saya tidak perusahaan China itu gaji saya itu dua kali lipat dibanding gaji sebelumnya dan langsung dianggap menjadi manager area itu saya rasa kalau bisa saya bisa mandarin saya tidak akan bisa dengan cepatnya dan ketika mulai bisnis berrelasi dengan orang China rasa pesaudara itu akan lebih erat ketika kita bisa mandarin selain profesional bisnis karena bisnis pun ketika kita bisa rasa yang mereka bisa sehidupan klien akan merasa lebih nyaman untuk berbicara ataupun dia seller dia ingin berbisnis dengan kita itu akan lebih nyaman kalau kita bisa berbisnis mereka juga ada nama keluargaannya dan kita harus juga membanggakan budaya Indonesia kita karena keunggulan karakteristik budaya Indonesia itu juga patut diteladani saya sendiri tapi untuk ekstrim pelagangan global karena kita dikenal sebagai orang yang sangat luas kita orang yang memiliki tata budaya yang bagus tata kramen yang bagus juga dalam hal berbisnis dalam hal mindset untuk kita banggakan dan dengan dampak bahasa Mandarin yang banyak dipakai dunia ketika kita bisa bahasa Mandarin kita bisa menganggap budaya Indonesia untuk menjadi hal yang diperkenalkan untuk dunia bisnis juga kemudian sampai sini kemudian akan dituliskan oleh Siren Son kembali kemoderati oke Sisi Eko Benny luar biasa sekali ya tadi ngelihat tentang perkembangan IT yang ada di China itu udah bikin aku jadi dari tadi tuh ya googling gitu loh dari tadi juga story-story in gitu loh sharing buat teman-teman semuanya supaya lebih apa ya lebih fair juga dengan yang namanya bahasa Mandarin ini akan memperkenalkan secara detail siapa sih sosok C-Siren ini karena yang aku tau C-Siren ini merupakan founder dari layar master di Hunan Taiwan ya kan nah tanpa basa-basi lagi langsung saya c-Siren Tentunya saya ingin memberikan salam kepada para tamu undangan juga ya untuk koko C-Siren dari HK yang memang tidak bisa saya ucapkan satu persatu selamat malam dan salam semangat pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu saya siaran sebagai narasumber pada hari ini nah sebenarnya aktivitas siaran sebagai seorang biasanya ya setiap harinya sebagai seorang guru penerjemah dan juga baru memulai sebenarnya baru memulai sebagai coach motivator dan speaker panel Mandarin nah kenapa karena siaran memang menyukai yang namanya Mandarin ya karena memang dari kecil mungkin dari backgroundnya juga memang sudah berasa sendiri mendapatkan sendiri keuntungan dari belajar Mandarin maka hari ini juga siaran ingin memberikan sedikit sharing pengalaman dan paparan juga tentang Mandarin itu seperti apa sehingga bisa mungkin menjadi motivasi juga saya juga belajar terus belajar untuk memotivasi diri untuk melangkah sukses dalam bisnis karir dan juga prinsip dalam belajar bahasa Mandarin nah kalau teman-teman mau apa namanya mau tahu hari ini siaran gak akan ngomong yang namanya happy learning seperti apa nah kalau teman-teman mau tahu tentang happy learning bisa langsung aja kepoin instagramnya tiktoknya atau youtubenya tapi hari ini siaran gak ngomong tentang happy learning siaran lebih berbicara tentang yaitu apa sih gunanya bahasa Mandarin seperti yang tadi kokobe ini udah sebutkan bahwa dari segi ekonomi dan teknologi di China ini memang wow saya berasa sendiri ya berapa tahun ini memang sangat booming nah kalau dari kali ini siaran mungkin akan membawakannya lebih ke sisi karirnya pebelajarannya dan manfaat belajar bahasa Mandarin nah teman-teman di sini mungkin bisa sama-sama bareng berinteraksi ya misalnya di sini ada gak sih yang suka Mandarin mungkin ada teman-teman yang belum tahu Mandarin hanya ingin sekedar tahu apa itu Mandarin di sini ada gak yang suka Mandarin kalau ada coba bisa interaksi dengan siaran bisa katakan satu yaitu suka kalau misalnya enggak berarti bilang aja enggak suka tidak suka atau di sini ada juga yang memang mungkin bisa Mandarin teman-teman mungkin bisa cerita sedikit mungkin siapa di sini yang bisa Mandarin bisa katakan saya bisa atau tidak bisa saya di sini teman-teman banyak juga sih sebenarnya yang memang saya lihat berprofesi sebagai guru atau translator ya di sini ya nah di sini sebenarnya tuh Mandarin memang suatu tren di masa kini kenapa kalau kita lihat coba teman-teman ada ngelihat gak yang di kiri atas ini siapa beliau mungkin sudah tidak asing lagi beliau adalah pendiri dari Facebook nah beliau ini sebenarnya pasti dengan Mandarin kalau kita bilang banyak yang bilang oh orang barat gak bisa Mandarin gak usah gak penting belajar Mandarin sebenarnya itu mungkin dulu-dulu seperti itu tapi sedapnya dari masa-masa sekarang ini atau kita bilang dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun ke depan nah Mandarin ini akan menjadi tren karena kita lihat seperti pendiri Facebook beliau ini sudah bisa pasti berbahasa Mandarin dan bisa pidato di salah satu kampus terkenal di China yaitu Tsinghua University nah kalau kita lihat lagi dari generasi-generasi barat yang kita lihat misalnya disini yang ada di foto di kiri bawah ini adalah gadis cantik gadis kemungil yaitu Arabella nah Arabella ini adalah cucu dari Donald Trump nah yang cukup menarik bahwa Arabella ini dari kecil memiliki satu satu orang pribadi asisten pribadi yang khusus mengajarkan dia bahasa Mandarin nah atau yang kita lihat lagi bangsawan-bangsawan seperti pangeran di Inggris anaknya pangeran di Inggris Spanyol dan lain sebagainya nah mereka sudah belajar Mandarin nah ini sangat disayangkan kalau kita memang kita nggak memiliki kemampuan untuk belajar bahasa Mandarin ya jadi kita bilang mungkin dari lima tahun yang lalu kita berasa nggak gitu penting untuk belajar Mandarin tapi kita melihat lagi untuk lima tahun atau sepuluh tahun ke depan atau dari masa kini pun juga sudah terlihat kita bilang berapa pentingnya belajar bahasa Mandarin nah seperti contohnya kita bilang di Indonesia pun sudah mulai yang namanya tren Mandarin seperti kita bilang Bapak Menteri kita Bapak Menteri Agama Bapak Fasur Raji beliau pun mengatakan bahwa penguasa bahasa asing ini penting di masa kini orang yang mempunyai kemampuan berbahasa asing dinilai lebih mudah diserap di dunia kerja nah disini kita bilang dunia ini seperti kita bilang makin kecil nah komunikasi itu akan menjadi erat kita tidak ada hambatan nah di Indonesia ini kaya dengan yang namanya sumber daya alam dan sumber daya manusia karena populasi di Indonesia itu cukup besar nah sangat disayangkan kalau kita tidak belajar dengan negara tetangga kita misalnya Singapura Malaysia mereka dari kecil pun mereka bisa menguasai bilingual atau trilingual yaitu bahasa Indonesia bahasa Mandarin bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris nah ini kalau kita bisa menguasai satu bahasa mungkin akan menjadi nilai tambah nah kalau kita lihat lagi sebenarnya Mandarin itu adalah salah satu kita bilang yang kita kedepannya bisa kita jadikan salah satu pilihan karena merupakan salah satu negara dengan ekonomi yang cukup besar di dunia kalau kita bilang tadi Kobeni juga sempat katakan bahwa seperlima dari populasi dunia ini seperlimanya itu bisa menggunakan bahasa Mandarin nah bahasa Mandarin juga termasuk bahasa yang memang digunakan di dalam dunia kerja selain bahasa Inggris nah kalau kita lihat sebenarnya berapa banyak sih perusahaan China yang ada di Indonesia nah dari teman-teman di sini ada nggak yang familiar mungkin ada yang pernah menggunakan jasanya atau misalnya menggunakan handphone dari China ada nggak yang pernah menggunakan misalnya Oppo Vivo Honor atau Xiaomi mungkin ada ya kalau kita bilang nah nggak bisa dipungkirin ya kita bilang ini memang belajar bahasa Mandarin itu penting kenapa? karena ini merupakan bentuk ekonomi terbaru dan kita tidak bisa pungkiri cepat atau lambatnya kita memang akan harus bisa berbahasa Mandarin nah kita tidak bisa mengubah dunia tapi yang kita bisa apa? kita menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar contohnya saja saya kan sedikit sharing sekedar info bahwa sebenarnya Presiden Kamar Dagang China di Indonesia juga sempat menyatakan bahwa ada seribu lebih perusahaan asal negara tirai bambu yang saat ini sudah beraktivitas di Indonesia nah dari jumlah tersebut beliau mengatakan bahwa ada 15% yaitu konstruksi 17% di bidang pertambangan 13% di bidang kelistrikan dan sisanya ya macam-macam mungkin ada jasa dan lain sebagainya nah dari sini kita bisa melihat ya bahwa Indonesia itu sangat menarik dan sudah dilirik kenapa? karena itu menjadi salah satu destinasi utama bagi perusahaan China untuk berinvestasi kenapa? karena kita bilang populasi dan marketnya ini sangat besar dan tapi mungkin banyak yang juga keliru dimana mereka bilang wah perusahaan China datang ke Indonesia mereka merebut pasar banyak yang mungkin kita bilang oh tidak dapat kerjaan sebenarnya itu salah kenapa? karena justru mereka menciptakan yang namanya lapangan kerja nah mereka menciptakan lapangan kerja juga di tengahnya itu juga mereka membutuhkan siapa? mereka membutuhkan kandidat-kandidat yang memang fahsi belajar berbahasa Mandarin di bidangnya masing-masing seperti yang tadi Sharon katakan misalnya kalau mereka memang fahsi di bidang kalau kalian misalnya memang tamatan di bidang pertambangan kelistrikan atau konstruksi nah itu adalah nilai plus misalnya untuk mendapatkan jenjang yang lebih bagus seperti contohnya tadi Koko Beni juga sempat jelaskan bahwa karirnya itu lebih tinggi jika dia mampu berbahasa Mandarin kalau misalnya jago di otomotif tapi dia bisa menggunakan bahasa Mandarin itu adalah nilai plus karena dia tidak perlu lagi yang namanya tidak perlu lagi kita ada orang tengah untuk mencapai karirnya kita dia sendiri bisa mencapai dengan level-level yang tinggi jadi sebenarnya sih cukup bagus ya kita bilang perusahaan-perusahaan China datang ke Indonesia yang bisa kita bilang belajar dari teknologinya dari ekonominya dan juga menciptakan lapangan kerja nah cukup yaitu kabar baik yaitu kabar baik beberapa bulan yang ini yaitu Indonesia baru saja menandatanganin pada tanggal 15 November hari Minggu 15 November Indonesia resmi menandatangani perjanjian RCEP nah perjanjian ini sebenarnya apa sih perjanjian ini adalah Chonging Sangku Jadi ini adalah perjanjian kemitraan ekonomi komprensif regional dimana ini yang hadir ini member-membernya merupakan 15 negara kita bilang negara tetangga yang ada di Asian yaitu 10 negara Asian terus Tiongkok Korea Jepang Australia dan Selandia Baru yaitu New Zealand nah disini kita melihat ya sebenarnya ini merupakan kebangkitan kita bilang the rise of Asia dimana kita bilang dulunya kita semuanya lebih ke barat nah sekarang ini sebenarnya kita adalah momen kita yaitu peluang kita untuk kita lebih lebih memiliki peluang dimana total penduduk dunia itu kita bilang dari member-member ini mencapai 30% jadi kita bilang 15 member ini yaitu kalau kita jumlahkan dari populasinya itu ada merupakan total dari penduduk dunia itu mencapai 30% dan kita juga lihat dari perdagangannya itu pun juga sama nah dari sini kita bisa lihat ya bahwa kalau kita bilang kita bisa bahasa Mandarin ini akan menjadi peluang kenapa karena logikanya tadi yang kita sebut bilang bahwa kalau seperlima dari orang di dunia ini sudah cukup mahir untuk menggunakan bahasa Mandarin dan kita sebagai negara yang strategis di Asia Tenggara kita memiliki yaitu namanya sumber daya alam sumber daya manusia dan memiliki pasar yang cukup besar nah kalau kita bisa fasis dengan bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia dan tentunya Inggris juga harus bisa itu adalah menjadi daya saing nah inilah yang kita bilang dengan adanya momen seperti ini kita harus memanfaatkan daya saing dan kerjasama di berbagai bidang untuk membawa Indonesia tentunya dan kita sendiri dan kita sendiri untuk lebih baik lagi dengan adanya ini maka peran kita untuk bisa Mandarin akan sangat besar sekali jadi jangan takut untuk kita bilang oh saya gak bisa Mandarin ini adalah momen yang bagus untuk kita memulai untuk bisa berbahasa Mandarin disini kita bilang kalau sesuatu tanpa sasaran dan rencana untuk mirai kita seperti kapal yang berlayak di tanpa tujuan nah mungkin kalian disini bingung bisa Mandarin bisa ngapa sih bisa Mandarin itu ngapain betul gak nah ini saya sedikit kasih referensi sedikit yaitu gaji-gaji jika kita bisa cukup handal untuk kita bisa berbahasa Mandarin contohnya kita bisa memulai sebagai translator nah gaji translator itu seperti apa sih nah rata-rata gaji translator untuk part time itu sekitar 100 USD per hari nah ini sangat bagus kalau kita memang bisa mencapai level-level tertentu dan walaupun kita bilang teman-teman disini baru tamat sekolah tapi asal kalian mencapai level-level tertentu bahasa Mandarinnya itu kalian bisa mencoba untuk part time atau misalnya kalian gak suka untuk part time nah kalian juga bisa untuk full time nah gajinya itu dimulai kira-kira jatuhnya range-nya di 15 juta per bulan nah kalau misalnya oh saya gak gitu bisa jadi translator saya gak gitu pede misalnya gak gitu percaya diri nah bisa menjadi supervisor biasanya gajinya itu sekitar 12 juta per bulan ditambahkan benefit atau komisi jadi kita bilang tergantung dari posisinya kalau marketing biasanya komisi kalau kita bilang teknisi dan lain sebagainya mungkin ada benefit lain-lainnya nah ini gak harus dia sastra Mandarin gak harus dia yang namanya menjadi seorang translator tapi dia bisa berkarir di bidangnya masing-masing misalnya dia adalah seorang backgroundnya adalah IT atau backgroundnya adalah seorang teknis nah dia bisa memulai karirnya sebagai supervisor dan juga yang bisa berbahasa Mandarin dan jika dia mencapai level senior atau manager itu biasanya gajinya bisa mencapai 25 sampai 30 juta sampai ke atas tergantung dari perusahaan tersebut nah kalau dari sini teman-teman juga berasa ya mungkin oh saya gak suka saya gak mau kerja sama orang nah mungkin kalian juga bisa mencoba untuk menjadi simultan interpreter nah simultan ini kalau kita bilang ya memang membutuhkan ya itu Mandarin yang cukup handal ya nah itu tapi kita bilang ini bisa kita latih dengan jam terbang nah biasanya pemula ini jatuhnya kaya-kaya di 5 juta perharinya atau misalnya dia sudah mencapai jam terbang tertentu biasanya sudah mencapai 8 sampai 12 juta perhari ini cukup lumayan ya kalau misalnya memang mereka ini sudah berpengalaman jadi kebanyakan memang mereka lebih memprefer untuk menjadi seorang simultan interpreter atau pekerja lepas translator nah kalau dari teman-teman di sini mungkin gak gitu suka seperti ini juga bisa menjadi seorang bisnis businessman yaitu wira usaha nah biasanya ini makin luas kenapa karena kita gak ada hambatan lagi kita gak perlu misalnya mencari kita mencari penginsa mencari supplier dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kita langsung menggunakan bahasa Mandarin nah ini koneksinya dan income-nya pun tak terbatas nah nanti teman-teman saya juga ingin memperkenalkan satu orang teman saya dia akan memberikan juga satu paparan bahwa beliau ini juga dari awal dia tamat sekolah sama-sama kita di China di Shanghai nah setelah dia tamat dia juga mencari kerjaan di perusahaan OPPO nah dia sampai dia akhirnya mendapatkan level yang cukup tinggi ya karena sekarang beliau adalah pemegang dari region dari Sulawesi dan Papua nanti mungkin beliau akan menjelaskan ya sebelumnya mungkin saya kasih ilustrasi sedikit nah disini saya mau kasih ilustrasi sedikit nih kalau misalnya kalian sama-sama memiliki teman dan kalian lagi melamar kerja di satu perusahaan dimana perusahaan ini membutuhkan orang-orang yang handal walaupun mereka fresh graduation nah namakanlah satu orang ini adalah Andi dan Mia sama-sama tamat dari satu sekolah yang sama dan tidak memiliki pengalaman kerja nah sedangkan Andi ini yaitu merupakan murid ladan yaitu juara satu di sekolah dan Mia ini merupakan ketua OSIS dan mungkin dia lancar berbahasa misalnya bahasa Inggris bahasa Mandarin dan sangat percaya diri dan bisa berpublic speaking nah yang mau saya tanyakan ini ketika ada satu perusahaan multinasional atau perusahaan China datang ke Indonesia siapa yang menjadi pilihannya apakah yang kita bilang IPK atau mungkin keahlian-keahlian lainnya nah ini yang kita harus pikirkan jadi sebenarnya apa sih yang jadi tujuan kalian untuk berbahasa Mandarin nah mungkin teman-teman sayang kalau ngomong begini mungkin nggak ada buktinya ya jadi mungkin saya bisa mempersilahkan yaitu teman saya sendiri yang dari China dia lulus tamat dan dia langsung bekerja di OPPO sampai karirnya seperti apa nah mungkin saya akan perkenalkan yaitu Bapak Heri Wijaya Bapak atau Koko nih Bapak Heri Wijaya untuk memberikan yaitu paparan dan juga katanya Pak Heri bilang dia membutuhkan perusahaannya membutuhkan yang namanya kandidat-kandidat yang jago Mandarin nah mungkin Pak Heri bisa memberikan sedikit Pak Parang halo 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 ya selamat malam akhirnya ketemu juga ya disini ya oke oke selamat malam kepada para peserta webinar ya kemarin saya dikasih undangan dari teman saya si Sharon jadi dulu itu kita sama-sama sekolah di Shanghai University jadi kita baru ketemu lagi jadi kemarin saya sempat nanya dia sih saya dengar dia ada buka kursus Mandarin jadi saya disini perusahaan lagi membutuhkan banyak sekali kandidat untuk menjadi assistant manager di beberapa perusahaan yang sekarang saya dipercayakan pegang oleh bos saya yaitu orang Cina oke jadi untuk pertama-tama jadi disini saya akan share dulu ya kan jadi sekarang saya ada di posisi apa oke perkenalkan nama saya Heri Wijaya saya disini adalah perwakilan dari grup Huluwa jadi grup Huluwa ini terdiri dari beberapa perusahaan jadi di atas itu ada logo yang ditampilkan di layar yang pertama itu grup Huluwa itu terdiri dari Oppo jadi Oppo saya rasa para peserta hari ini sudah kenal ya smartphone sekarang kita berada di posisi top 5 smartphone di Indonesia pada quarter 3 di 2020 kemudian ada juga JNT yang bergerak di jasa pengiriman jadi kalau yang suka belanja di Sopi saya yakin pasti kenal dengan JNT dan yang ketiga adalah disini ada Realme Realme smartphone itu juga termasuk dalam top 5 smartphone di Indonesia dengan tingkat perkembangan penjualan yang sangat cepat untuk kelas smartphone di industri handphone kemudian yang keempat itu kita ada perusahaan juga kosmetik yang bergerak di bidang produk kecantikan nah yang ke-enam kita ada OAS kita bergerak di bidang aksesoris handphone dan IOT jadi tadi siapa ya Koba ini juga ada sebut tentang IOT jadi kita ada juga nah yang berikut untuk IMO itu whitewatch phone ya kan handphone yang bisa digunakan untuk menelpon jadi lebih kepada anak-anak nah yang berikutnya ada juga Olight Educational Toys jadi ini brand perusahaan baru baru kita beberapa bulan jadi kita bergerak di mainan yang berhubungan dengan pendidikan anak dan terakhir adalah kita ada full moon juga jadi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang alat listrik dan bangunan oke jadi full moon itu terdiri dari delapan perusahaan nah jadi disini saya akan sharing sedikit tadi teman saya juga sudah ada bilang dan saya ada dengar juga dari Kobenia ada sharing bahwa yang bisa mandarin itu sekarang sangat penting jadi sekedar sharing saja dan saya saya sudah membuktikan bahwa belajar mandarin itu sangat-sangat penting jadi ceritanya tadi Sharon juga ada tanya jadi ada dua yang pertama bisa mandarin yang kedua tidak bisa tapi dia memiliki skill lebih nah sekarang perusahaan China sudah ada di mana-mana dan di Indonesia merupakan pasar terpenting bagi China karena penduduk Indonesia itu sangat banyak jadi termasuk dalam top 5 juga untuk jumlah populasi terpadat di dunia jadi merupakan pasar yang sangat dituju oleh semua perusahaan China seperti itu nah jadi pada saat ini sekarang pasti perusahaan China untuk berbisnis mereka berbisnis bukan mengandalkan skill dulu tapi mengandalkan komunikasi nah jadi bagi mereka untuk kandidat yang akan dipilih adalah kandidat yang pasti berbahasa mandarin untuk berkomunikasi dulu ya kita tidak bicara skill jadi itu sangat-sangat penting dan saya merasakan itu di awal karir saya sendiri saya bergabung di OPPO itu pada bulan Maret 2013 jadi pada saat itu OPPO baru pertama masuk ke Indonesia dan tidak ada yang kenal jadi saya memang masuk dari awal jadi ikut sama saya punya bos itu orang China langsung juga ya kan jadi disitu ya saya mempunyai nilai lebih yaitu bisa bahasa mandarin jadi di awal saya tidak memilih skill apapun hanya bisa mandarin saja tapi saya iring berjalannya waktu karena saya sudah memiliki tiket lah karena saya bisa berbahasa mandarin akhirnya saya tunjukkan juga dengan prestasi yang saya yang saya lakukan dan saya berikan yang terbaik kepada perusahaan dan akhirnya sekarang saya dipercayakan oleh bos saya sendiri untuk memimpin delapan perusahaan ini untuk area Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara dan Papua seperti itu jadi bahasa mandarin itu sudah jelas pasti sangat penting apalagi untuk mungkin dua tiga atau lima tahun ke depan karena seperti tadi yang dijelaskan di PPT China bisa dibilang akan menguasai dunia baik dari sisi ekonomi teknologi dan banyak hal lainnya seperti itu oke jadi sekedar informasi juga jadi saya disini ingin menawarkan open recruitment jadi tadi perusahaan delapan perusahaan yang saya bilang itu membutuhkan asisten manajer posisi untuk penempatan di Sulawesi Selatan Barat Tenggara dan Papua nah untuk kriteria wajib itu sudah pasti membaca dan berbicara menggunakan bahasa mandarin jadi disini posisi asisten manajer yang saya bilang adalah istilahnya sebagai awal itu sebagai translator dulu untuk orang China nanti jadi manajernya pasti adalah orang China dulu karena orang China kan mereka lebih paham tentang apa yang mereka lakukan karena kan langsung dari China nah jadi mereka disini butuh translator istilahnya merangkap sebagai asisten manajer kemudian disini untuk benefitnya kita akan berikan di atas rata-rata dan kita akan melakukan negosiasi saat interview nah yang berikutnya adalah untuk benefit tunjangan tempat tinggal juga bagi domisili di luar area penempatan dan yang pasti adalah jenjang karir seperti itu jadi banyak yang bilang sama saya bertanya katanya kalau kerja di perusahaan China itu tidak ada jenjang karir jadi mentok begitu sampai disitu saja jadi saya bisa katakan bahwa bukan masalah perusahaannya tapi masalah bukan sorry bukan masalah perusahaan orang China atau orang Indonesia dan saya yakin di semua perusahaan itu pasti ada cuma sekarang yang paling penting adalah ketika kita memilih perusahaan kita harus tahu dulu perusahaan ini sebenarnya perusahaannya seperti apa apakah bisa jangka panjang jenjang karir seperti apa dan kita juga bisa bertanya kepada orang yang di dalam sebenarnya di dalam ini perusahaannya seperti apa seperti itu jadi bukan masalah perusahaan Indonesia dengan perusahaan China dan saya sudah buktikan saya sendiri orang Indonesia dan saya bisa memiliki jenjang karir yang bagus karena mungkin saya beruntung karena ikut di perusahaan yang ada sekarang yang dimana mereka terus berkembang dan saya ikut dengan bos yang bisa saya percaya dan dia membuat saya menjadi lebih baik seperti itu jadi saya disini membuka kesempatan bagi para peserta atau yang memiliki keluarga atau kerabat yang bisa berbiasa Mandarin untuk bergabung di perusahaan kami jadi bagi yang berminat silahkan masukkan laman Anda di via email jadi disini ada email saya sendiri heriwijaya37 at yahoo.com kemudian kita akan buka penerimaan batasnya sampai tanggal 31 Januari 2021 seperti itu jadi terima kasih ini adalah bannernya dari 8 perusahaan tadi jadi bagi yang berminat silahkan gabung di perusahaan kami ya kan jadi tempat kami ini saya bisa bilang kalau hanya untuk cari uang cari gaji yang tinggi perusahaan saya tidak akan menerima dalam arti saya disini adalah mau cari orang yang mau kerja jadi kita tunjukkan hasil dulu ya kan jangan berpikir uangnya dulu tapi kita pasti akan jamin yang bisa mandarin pasti akan dapat lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bisa berbahasa mandarin seperti itu jadi kalau mau jenjang karir kemudian pendapatan yang bagus ya silahkan bergabung di perusahaan kami sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih koko Heri ya koko Heri aja kali ya dipanggilnya ya nah mungkin selanjutnya mungkin Cece Maria bisa bantu ya sebagai moderator tolong selanjutnya ya Cece Cece Sharon terima kasih juga untuk koko Heri ya yang mungkin harusnya ada videonya ya Cece Sharon ya karena ini pasti pada penasaran siapa sih koko Heri ya kan nah disini Cece Sharon saya udah mendapatkan beberapa pertanyaan ya Cece Sharon dan koko Benji ini aku mulai dari oke ini ada dari Cynthia Dewi Kusuma Wijaya untuk menjadi penerjemah tersumpah itu belajarnya dimana ya Lause Sharon bagaimana Ci Sharon oke terima kasih juga Ce Maria atas pertanyaannya dan juga Lause Cynthia ya sebenarnya kalau untuk kita bilang dalam masa sekarang ini sebagai penerjemah tersumpah nah ini masih tertutup jadi kalau kita lebih awal misalnya jatuhnya 10 tahun yang lalu itu masih ada ujiannya ujian penerjemah tersumpah tapi dalam masa sekarang ini memang masih ditutup sebenarnya 2 tahun yang lalu sempat dibuka nah itu juga Sharon lagi tunggu-tunggu tapi ternyata kelupaan jadi kelupaan nah itu udah gak pernah kebuka lagi jadi memang belum ada ujiannya lagi dan tapi bisa menyoba untuk bergabung di yaitu Asosiasi Penerjemah Indonesia yang namanya HPI nah itu juga salah satu cara untuk bisa jadi sebagai seorang penerjemah tersumpah tapi yang kita bilang bukan benar-benar tersumpah tapi ada sertifikat ya tersertifikat seperti itu kayak kira seperti itu sih oke siap sih Sharon aduh jadi pengen ini deh buru-buru belajar Mandarin ya sama sih Sharon bentar lagi oke lanjut ini ada pertanyaan dari Aretha selamat malam malam saya mau bertanya kira-kira level minimal dalam berbahasa Mandarin untuk bekerja dalam level HSK itu kira-kira HSK berapa ya saya juga yang jawab kalau dibilang untuk level nah itu sebenarnya biasanya yang paling-paling minimal itu diwajibkan HSK 3 atau HSK 4 nah kalau misalnya memang pekerjaannya tidak berhubungan dengan orang nah itu biasanya HSK 3 cukup tapi kalau berinteraksi seperti yang misalnya tadi Koko Heri katakan nah itu disarankan di atas dari HSK 4 jadi memang tergantung dari kita bilang kita liat kerjanya seperti apa nah sarannya kalau mau yang dapat yang kita bilang perusahaan yang bagus sarannya itu minimal HSK 4 seperti itu waduh Cisaran kira-kira dengan kemampuan aku sekarang kira-kira menuju HSK 4 berapa lama ya aku harus belajar ya Cisaran bisa pasti Cemarnya udah jago ini semoga ya nanti ketika dites semoga bukan HSK nya itu yang paling-paling brok sampai gak punya HSK oke ini ada dari Fa ini gimana baca namanya ya Fa 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 Fajela Fajela mohon maaf ya kenapa kenapa kok Benny Mandarinnya Fang Ingsin nah itulah Mandarinnya oke yang saya bisa baca ininya doang belakangnya doang aduh bener-bener deh ya selamat malam semuanya saya Fa Fajela Hartono selama ini saya belajar Mandarin tapi merasa paling sulit menghafalkan hancur sama Fajela aku juga begitu boleh minta saran bagaimana cara menghafal tulisan hancur selain cara menulis berulang kali iya loh itu nulisnya juga lumayan PR loh mungkin aku boleh denger dari Cisaran dan juga dari Kobini ya kalau Cisaran kan memang udah lause nih kalau Kobini kan mungkin lebih ke orang awam ya mungkin bisa bagi tips ke kita caranya gitu loh silahkan mulai dari Cisaran dulu nih kalau dari saya sih caranya yang paling utama yaitu mengaplikasikan satu bahasa jadi kita bilang kalau kita hafal mati itu gak akan kehafal seperti saya belajar dicuruh belajar bahasa Jepang saya sudah merasakan sendiri dihafal terus-terusan tiap hari 10-20 gak ada gak ada hasilnya justru tapi dengan cara mengulang-mengulangnya nah nanti juga di sesi kedua saya akan jelaskan bagaimana cara yang lebih efektif untuk menghafal hansi atau membelajar bandarin nanti mungkin saya lebih jelasnya saya akan bawakan di dalam sesi yang berikutnya kali ya oke siap Cisaran dari Kobini coba ayo Kobini kalau dari saya sebagai pemahaman orang awam ya dan memang pengguna masa mandarin juga menurut saya itu masa mandarin itu suatu kita perlu tahu kalau bandarin itu adalah grafologi bukan suatu hal yang kayak wasa latin itu kan sebagai tulisan itu ya yang kita bisa lihat alfabetnya tapi kalau mandarin sendiri ada tulisan grafologi dimana itu suatu gambar yang kita mesti mengenal nah cara saya untuk mengenali tulisan mandarinnya itu adalah dari arti tiap goletannya itu seperti berteman juga jadi saya anggap aksesara mandarin itu sebagai teman saya yang dimana saya sebelum mengerti harus kenalan dulu sama dia saya pahami kenapa tulisannya harus di bikin terus saya ada intuisi dalam pikiran saya untuk menguasai tulisannya itu lambak laun step by step itu akan terbentuk kok pemikiran kita pemahaminya dari tulisannya lama-lama jadi makin raksa makin tahu makin lihat makin dipakai makin bisa kalau jarang dipakai seperti kita bertemu sama si A kita jangan berkomunikasi dengan dia jangan berintasi dengan dia pelan-pelan kita lupa juga sama dia itu juga masalah mandarin tulisannya oke ini karena pertanyaannya mulai mulai banyak oke selanjutnya ada dari Leo Hendriawan selamat malam kok kok sih saya cici saya wanita saya mau bertanya apa keuntungan besar negara Indonesia bilateral pada negara China khusus dalam investor China dalam perusahaan industri dan tambang terima kasih sebelumnya ini kayaknya buat Pobeni ya pasti sama silahkan Pobeni nah kalau kita sebagai Indonesia disini yang bisa mandarin pertama dari sisi komunikasi orang China sendiri kalau misalnya kita usah omong orang China aja lah kita orang Indonesia kalau kita jemukan orang luar negeri yang bisa bahasa orang Indonesia rasanya sih keluar biasa dekat gitu ya aduh pengen banget jadi family dia atau gimana selalu pengen banget ngomong sama dia begitu pula dengan orang China yang ke Indonesia dia lihat siapa sih yang bisa mandarin siapa sih yang bisa orang yang bisa dipercaya buat dia untuk berbisnis nah itu kesempatan buat kita apalagi sekarang ini saya kasih tau kalau saya juga ada mengikuti APNI ya APNI itu asosiasi penambangan nikel Indonesia kita tahu one step ahead masa depan itu perlunya apa nikel ke pembuatan baterai banyak kan di APNI itu orang-orang perusahaan China kalau kita sebagai orang yang bisa mandarin dan bisa menjalin komunikasi dengan mereka dan menerapkan jasa minimal translator atau menemani guide mereka aja itu udah cukup lumayan untuk si praterannya itu kedepannya kedepannya kalau misalnya dia perlu bikin perusahaan perlu jalanin hubungan bilateral itu gak akan terlepas dari bantuan kita juga dan prinsip orang China sendiri sekali kamu udah buat di otak mudi sama kamu mau bantu dia itu akan diingat semasa hidupnya itu suatu hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa mandarin itu akan juga menampakkan devisa buat negara kita dari sisi industri kita bisa menjalin hubungan bilateral dengan mereka mereka sudah nyaman dengan kita otomatis semuanya akan lebih baik untuk negara kita juga itu dari saya siap hubungan bilateral ya tadi ya wah bahasanya mulai memanas ya hujan berhenti jadi agak-agak panas nih ya oke lanjut satu pertanyaan lagi ya Cisaran dan Kobeni sebelum kita lanjutkan lagi ke sesi kedua oke dari Ivan malam sekarang better bisa mandarin simplified atau mandarin ala Taiwan gimana prospek kedepannya Cisaran silahkan Cisaran mungkin ya kalau kita bilang yang mana yang lebih bagus untuk tradisional atau simplified sebenarnya kita lihat apa kebutuhan kita dulu jadi kalau memang kebutuhannya kita yaitu nantinya misalnya berbisnis dengan orang Taiwan atau memiliki sanak saudara dengan yang berhubungan dengan Taiwan ya bisa kita belajar dengan pertama-tama awalnya itu tradisional tapi kalau kita memang mau melihat misalnya kita belum tahu kita belum tahu mau arahnya kemana sarannya ya mungkin bisa kita mencoba untuk simplified karena kenapa karena sekarang dipakai di dunia ini memang kebanyakan yang mayoritas yaitu simplified jadi balik lagi kembali ke kebutuhannya masing-masing nah kalau dari kita bilang sebenarnya walaupun nanti tiba-tiba saya berubah jalan misalnya oh saya gak jadi sekolah di Taiwan saya jadinya sekolahnya di China atau mungkin saya gak berbisnis dengan Taiwan lagi saya berbisnis dengan orang-orang China nah itu bisa nyambung jadi sebenarnya itu perbedaannya tidak banyak dengan simplified dan tradisional mereka itu nyambung sama kita bilang seperti bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia perbedaannya itu tidak terlalu banyak jadi masih nyambung ya kira seperti itu terima kasih mungkin Ciaran bisa lanjutkan lagi ke sesi kedua ya oke jadi langsung ke sesi kedua ya ya silahkan Ciaran jadi di sesi kedua nah saya akan yaitu memberikan papara sedikit tentang bagaimana belajar Mandarin yang lebih efektif ya tadi sebenarnya kan sudah dijelaskan juga sama Koko Beni dan juga sama Koko Heri ya saya memanggil langsung Heri sih sama Koko Heri ya kan sebenarnya itu sekarang itu memang dibutuhkan banyak sekali kandidat yang bisa berbahasa Mandarin nah banyak yang bilang kita gak tahu nih misalnya kedepannya harus seperti apa sekarang aja saya di PHK misalnya gagara misalnya kita bilang corona nah kita di PHK dan kita bilang banyak perusahaan China masuk nah itu galau kita gak tahu harus bagaimana nah sebenarnya ini bukan sebuah ancaman ya jadi aku sebenarnya hari ini mau ngasih tahu itu sebagai motivasi kita belajar Mandarin dan peluang apa yang bisa kita ambil nah sebenarnya ini peluang yang dimana waktunya itu sangat tepat untuk kita bisa membendahi diri apalagi kalau teman-teman di sini yang sama sekali belum bisa Mandarin ini adalah timing yang sangat tepat karena dimana orang-orang yang jago yang jago Mandarin atau kita bilang yang sekarang ini sudah berkecimpungan di dunia Mandarin mereka masih asyik perbahan mereka masih bilang ah gak apa-apa saya kan udah bisa Mandarin saya sudah jago nah inilah waktu kalian yang tepat untuk kita bisa mulai belajar Mandarin karena kenapa ujung-ujungnya pun sama kita juga harus bisa menguasai bahasa tersebut karena kalau kita bilang hanya bahasa Inggris semua orang banyak kan yang bisa bahasa Inggris nah kalau kita bilang bahasa Indonesia ya kita di Indonesia kita pasti bisa menguasai bahasa Indonesia tapi alangkah baiknya jika kita juga bisa menguasai bahasa Mandarin itu makanya sebenarnya lebih ke kita bilang kapan kita mau memulainya nah kalau kita bilang orang yang pesimis mungkin melihatnya itu adalah kesulitan dalam setiap peluang susah belajar Mandarin aku gak tahu nih aku puyeng aku udah pernah belajar ASK 1 tapi gak lulus-lulus aku puyeng nah itu mungkin ya kita bilang terlalu pesimis nah sedangkan orang yang optimis itu malah mereka melihat peluang dia lihat oh justru karena orang gak banyak bisa loh orang ini gak banyak bisa masih belum banyak orang yang bisa Mandarin makanya ini adalah peluang saya jika saya bisa saya bisa seperti mereka-mereka yang memang bisa menggunakan bahasa Mandarin di dunia kerjanya jadi seperti ini jadi sebenarnya peluang itu selalu datang selalu ada gak ada kata terlambat nah kalau kita sudah tahu nah kita lihat apa sih yang menjadi motivasi kita untuk belajar Mandarin dan mulailah untuk fokus menjadi orang yang produktif bukan hanya sekedar sibuk kita harus tahu kita harus ubah mindset kita nah kita juga harus tahu apa sih yang menjadi goal kita selama 3 tahun 5 tahun atau kita bilang 10 tahun ke depan nah disini ada satu peribahasa ya kita bilang ceng yu cusuna ceng fong po lang nah di kiri bawah ini ada kata ceng fong po lang kira-kira ada gak yang tahu apa artinya ini saya gak bisa ngelihat chat boxnya ya karena saya share screen nah mungkin saya jelasin sedikit yaitu ceng fong po lang itu artinya menunggangi angin menerpa ombak jadi kita bilang memang masa-masa sekarang ini masa pandemik adalah masa yang sangat sulit untuk semua orang dimana kita juga gak tahu harus bagaimana nah tapi justru kita bisa memakai waktu-waktu ini untuk kita mencari cara bagaimana sampai akhirnya ujung-ujungnya kita bisa berdamai dengan ombak tersebut dan juga malah bisa menerpa ombaknya nah ini yang kita bilang carilah daya saing kita ubahlah mindset kita daya saing itu sangat penting di masa sekarang ini ya dimana kita bilang seperti ini loh kita ini seperti kita yang lagi bersepeda misalnya kita bersepeda kita punya karir kita nah kita kalau ke sepeda itu gimana kaki kanan kita harus goes kaki kirinya harus ikut goes kan kalau kaki kanan kita gak goes kaki kirinya kita goes itu pasti jatuh itu pasti jomplang nah makanya kita harus selalu tahu apa yang menjadi daya saing kita dan kita harus menjaga keseimbangan tersebut kita harus jaga waktunya belajar kita harus tetap teruskan kita tingkatkan daya saing kita dan kita harus tetap terus bergerak maju jangan sampai suatu saat kita justru ketinggalan ketinggalan zaman dan juga mungkin kita bingung gitu oh tiba-tiba dia udah di depan saya ya karena saya gak goes nah itulah kita harus tingkatkan terus daya saing kita dan tetap terus bergerak untuk maju dan yang terakhir memang harus action jadi kita bilang action itu sangat penting ya jadi kalau kita bilang kita kutip sedikit ya itu ini sudah tahu ya pasti siapa beliau ya itu Tung Dusem Waringin ya nah beliau bilang apa mereka bilang motivasi adalah sesuatu yang membuat kita memulai jadi kita tahu dulu motivasi kita itu seperti apa tapi mulai saja kadang-kadang kita apa kita kadang-kadang gak bisa meneruskannya nah ini yang sering terjadi dalam kita belajar Mandarin banyak yang bergebu-gebu oh saya mau belajar Mandarin saya udah daftar saya udah belajar satu bulan saya udah belajar dua bulan tapi ini tidak menjadi sebuah kebiasaan dan dia akhirnya nanti setelah ada yang namanya kesulitan mereka ini akan tidak melanjutkannya nah itu yang sayang padahal ini adalah momen penting kalau kita terus-terusan memang yang saya bilang belajar Mandarin tentunya gak segampang yang kita pikirkan tapi asal kita enjoy itu pasti apa pasti akan ada kita bilang ada cimpu ya ada kemajuan nah kemajuan itulah yang kita bilang kita menjadi kita lebih unggul daripada yang lain nah yang paling penting memang belajar itu memang harus komitmen ya nah itu yang paling penting jadi yang membuat kita unik daripada yang lain yang membuat kita lebih unggul daripada yang lain itu adalah komitmen nah kita bilang walaupun kemajuannya itu sedikit nah itu tapi akan menjadi kemajuan yang besar misalnya yang kita bilang kita gak usah ngomong terlalu jauh kapan ya saya bisa HSK 5 kapan ya saya bisa HSK 6 kita coba aja goalnya sedikit demi sedikit hari ini saya mencoba di goalnya HSK 1 mungkin kedepannya di HSK 2 nah itu menjadi tantangan kalian untuk kalian bisa terus-terusan nah jadi yang kita bilang sebenarnya seperti Koko Beni seperti Koko Herdy dan lain yang kita bilang teman-teman yang disini yang jago-jago Mandarin itu karena mereka sudah keluar dari zona nyaman dan mereka mau untuk berubah nah inilah yang kita bilang kuncinya untuk kita bisa unggul dan juga kita bisa mempraktekan bahasa Mandarin tentunya disini jadi saya bilang ajaiban itu datang bukan di dalam perkataan tapi dalam setiap langkah yang kita sudah ambil jadi kalau kita bilang banyak sekali ya motivasi-motivasi untuk belajar mungkin disini CC Maria juga mungkin ada salah satu motivasinya kali ya untuk belajar Mandarin seperti apa misalnya ada orang yang belajar karena hobi karena pengen melihat film-film China atau yang untuk melanjutkan sekolah misalnya oh karena sekolah bilang ke China harus HSK 3 HSK 4 nah itu macam-macam ada juga yang untuk meningkatkan daya saing saya pun termasuk yang nomor 3 kali ya karena saya selalu belajar sampai sekarang saya masih belum masih ya setiap kali saya masih belum berhenti untuk belajar jadi kadang-kadang saya harus menghafal banyak sekali kosa kata dan mempraktekan kosa kata yang bagian-bagian bisnis untuk tunjangan saya kerja sebagai simultan interpreter nah juga ada juga seperti kebutuhan tadi misalnya karena koheri atau kobe ini nah mungkin teman-teman bisa sharing nih apa yang menjadi motivasi untuk belajar Mandarin dan mungkin mulai dari Cece Maria dulu kali ya kalau saya motivasi apa ya kalau kebutuhan sekolah udah gak sekolah lagi ya kan untuk meningkat ini deh kayaknya lebih ke meningkatkan daya saing ya karena apalagi sekarang kalau kita gak berusaha gitu loh kita gak apa namanya be different ya sama orang lain itu ya kita akan sia-sia gitu loh percuma kita misalnya jago IT gitu loh tapi kita gak bisa komunikasi sama orangnya sama orang Chinanya apalagi kan events for China itu banyak banget masuk ke Indonesia gitu loh nah itu menurut aku yang bener-bener menjadi motivasi aku ini motivasi serius ya motivasi gak seriusnya itu ya itu drama China bukan cari pacar ya boleh-boleh-boleh ya itulah sih kurang lebih ya motivasi terselubung dari seorang Maria ya sebenarnya itu motivasi memang penting sih dalam kita belajar bahasa Mandarin tentunya nah kalau kita sudah tahu untuk motivasi itu apa sebenarnya itu kita sudah tahu apa yang menjadi levelnya kalian jadi sebenarnya kalau dibilang belajar Mandarin yang efektif itu apa yaitu kita tahu dulu diri kita seperti apa nah misalnya kita tahu nih bahwa level saya ini motivasi saya ini nah kalian akan tahu jelas targetnya dan juga goal-goalnya misalnya kalau CC Maria levelnya dimana nih kira-kira wah aduh kok jahat banget sih Ci gak apa-apa aduh jawaban jujurnya sih ya masih pemula masih ya sekedar nihao dimenshao gitu-gitu doang sih tapi ini bagus ya karena kita bilang kalau kita tahu kita masih pemula dan kita tahu juga yaitu bahwa tadi misalnya motivasinya CC Maria yaitu tentunya untuk meningkatkan daya saing atau misalnya untuk sekedar kita bilang happy-happy mungkin sama teman bisa ngomong Mandarin atau nonton film nah itu sebenarnya ada yang kita harus tahu juga yaitu kurikulum apa yang dibutuhkannya jadi kalau kita lihat dari level sudah tahu levelnya seperti apa nah sudah tahu juga motivasinya nah tinggal mencari kurikulum yang cocok nah contohnya misalnya yang saya simpulkan ya materi kurikulum yang cocok bagi kalangan Indonesia nah misalnya kayak CC Maria bilang masih sekedar hey say hello misalnya nihao ya kan nah itu mungkin HSK menjadi salah satu target yang bisa kita capai nah tadi mungkin ada yang bingung kali ya apa itu HSK HSK nah HSK itu sebenarnya standarnya tes Mandarin jadi kalau kita bilang TOEFL tahu kan TOEFL sama ELS itu apa nah itu kan kita bilang ujian bagian untuk Inggris nah Mandarin pun juga ada yang namanya HSK nah HSK ini sangat cocok untuk kita bilang kita capai dari levelnya itu ada sampai 6 level yang sekarang new HSK itu ada mencapai 6 level nah misalnya kita masih baru kita masih pemula nah kita bisa mulai dari HSK nah HSK ini nanti akan menjadi apa motivasi kita juga kita lolos nah kita akan termotivasi dan kita akan terus jadi jangan bilang oh saya harus tinggi-tinggi nih saya harus menjadi apa pelan-pelan aja belajar Mandarin itu perlu proses gak ada yang instant ya nah kalau misalnya ada yang dengan karena tadi motivasinya sebagai tuntutan kerjaan atau motivasinya sebagai kita bilang kebutuhan untuk dinas ke luar negeri atau bagai bisnis nah itu bisa menggunakan buku BCT BCT itu jadi yang bisnis Chinese test kalau Honey Shipping Council umum nah BCT itu yang kelebih ke bisnis nah kalau yang ini yang bisnis Chinese yang nomor tiga dan nomor empat ini biasanya levelnya lebih tinggi nah mungkin Koko Beni sudah level sini ya Koko Beni ya ya boleh dibilang nah Koko Beni aja deh yang jelasin ya mungkin ya lebih udah pernah memakai bukunya pastinya gimana Koko Beni coba ya boleh terima kasih untuk kesempatannya dari BCA untuk saya untuk jelaskan nah kalau bisnis Chinese Sin Se Lu Sao Han Yu biasanya dipakai untuk lebih formal this is lebih formal untuk perjanjian kerjasama disana itu pemakaian ada adanya Wosi Kui Si Wosi itu ya Wosi saya berarti perusahaan saya Kui Si Kui Fang ini ya pihak yang kedua ini ya perusahaan kita mau kerjasama itu kita sebut saya Kui Fang nah itu kita bisa pelajari di buku ini dan ini buku ini sangat bermanfaat ketika untuk sekarang ini saya ingin buat perjanjian MBA dengan perusahaan China dalam hal masukin barang atau berjasama ini sangat jadi satu bahan yang penting buat saya untuk dipakai dalam bisnis itu kemudian untuk 中国文化 ini dipakai khususnya untuk orang yang seneng sama mandarin dan ini gak cuma untuk Woi Cheng untuk buku ini tapi untuk buku-buku silat lainnya yang seneng baca tentang silat tentang pribahasa atau uwen itu sastra kuno ini jenis buku untuk sastra mandarin cocok untuk mereka yang seneng memperdalam mandarinnya ini satu kesempatan bagi kita juga untuk bisa pahami lebih dalam dari masa mandarin itu dari saya saya kembalikan ke Cisya terima kasih ya Gokobeni jadi kita tadi sudah jelas ya bahwa materi kita harus tahu juga materi yang cocok dan juga kita juga harus tahu level kita dan motivasi kita tentunya nah kalau ditanya apa sih bagaimana cara belajar mandarin yang efektif seperti yang tadi ditanyakan oh saya bingung nih saya gak bisa ngafalin hansi nah itu bagaimana nah sebenarnya kita bilang belajar itu tuh step by step jadi kita bilang step by step nah disini caranya untuk menghafal saya mungkin jawab dulu cara untuk menghafal hansi caranya itu harus mempraktekannya jadi kalau kita bilang kita menghafal saja gak ada gunanya kita harus mencari teman praktek atau kita bilang mencari lingkungan yang bisa kita praktekkan nah itu sesuai dengan levelnya masing-masing misalnya contohnya kita masuk ke dalam satu kelas mandarin atau kita mempunyai teman-teman mandarin di dalam satu grup itu juga salah satu caranya dan kalau misalnya kita mau efektif lagi sebenarnya tuh dalam kita belajar ingat aja ada salah satu teori membawa bahwa kita bilang belajar jadi kita bilang yang belajar efektif itu 84% itu kita mengulang 84% itu kita mengulang dan 15% itu kita mendapatkan kosa kata yang baru atau ilmu yang baru jadi maksudnya seperti apa kalau kita gak ulang itu akan hilang mungkin dalam waktu 2 minggu 3 minggu 4 minggu kita gak pakai kosa kata tersebut itu akan hilang sendiri itu memang sudah menjadi teori ya jadi teorinya seperti itu makanya kenapa kita bilang jangan hafal mati kalau hafal mati kita nanti gak dipakai yaudah bye-bye nah itu gak akan ingat lagi tapi kalau kita tiap kali kita hafalin aja 2-3 kosa kata terus kita langsung praktekin nah itu hari ini kita praktekin besoknya kita praktekin sampai suatu saat kita praktekin dia akan sudah menempel dalam otak kita sendiri nah salah satu cara lainnya juga misalnya jangan terlalu haukau yuen ya haukau yuen itu jadi kita terlalu tinggi gitu harapannya kita jadi misalnya kita mau belajar tapi kitanya maunya levelnya level 4 langsung itu gak mungkin karena kenapa kalau kesulitan kalian juga akan sia-sia proporsinya pengetahuan itu terlalu tinggi kalian gak nyampe nah itu akan sulit dan kalian akan siapu syakil akan gak tau mau ngapain gitu sedangkan kayak misalnya Koko Beni juga nah Koko Beni belajar mulang lagi di HSK 1 misalnya nah itu dia akan pasti kebosenan kok percaya jadi dia akan bilang aduh kok belajarnya nih how lagi ya aku kayaknya mendingan bolos nah itu yang kita bilang belajar itu harus tau posisi kita ada di mana level kita ada di mana materi yang cocok apa itu akan sangat penting jadi disini ini salah satu tipsnya yaitu jangan terlalu kita menghafal mati tapi kita harus belajar step by step dan juga jangan terlalu masukin yaitu ilmu yang baru pengetahuan yang baru cukup 15% tapi kita mengulang terus yang sudah kita pelajarin itu akan lebih efektif jadi terakhir mungkin saya akan kasih sedikit putipan yaitu kita bilang masa depan itu selalu ya kita bilang disiapkan untuk kita yang sudah sampai hal yang sudah kita persiapkan dari awal nah yang kita bisa lakukan dalam masa-masa pandemik ini yaitu melakukan yang terbaik jika kita melakukan yang terbaik kita akan selangkah lebih awal menuju kesuksesan gak ada kata terlambat ya untuk menjadi orang yang kita inginkan misalnya mungkin kalian punya cita-cita yang menjadi translator atau kerja di satu perusahaan besar itu gak ada kata terlambat yang adanya itu kita harus mempersiapkannya dari awal ya jadi terakhir ya salam semangat untuk belajar Mandarin saya Sharon terima kasih atas waktunya juga thank you Sharon luar biasa sekali tadi sama ko Benny juga cuman ini saya langsung ini ya ini pertanyaan ya ampun banyak banget ya oke tadi saya sampai di Ivan oke sekarang pertanyaan dari Yesika Novia untuk native speaker harus HSK berapa ya Lause untuk YCT HSKK HSK itu perbedaan apa Lause karena aku cuma tahu yang HSK aja Lause ini saya yang jawab ya oke sebenarnya kalau untuk terima kasih saya sudah ketemu ya tadi saya enggak ada chatboxnya jadi saya enggak tahu dari Yesika ya Chilis oke kalau kita bilang YCT HSKK dan HSK itu apa perbedaannya sebenarnya kalau YCT itu lebih ke Yod jadi kita bilang lebih ke Anak-anak SD sedangkan kalau HSKK itu lebih ke Koui Koui itu speakingnya HSKK itu sebenarnya lebih ke Kuo Chan dari HSK jadi lebih ke pengembangan dari HSK kalau HSK kan lebih memang test hanya test writing nah kalau HSK itu lebih ke speakingnya jadi memang tiga ini fungsinya berbeda dan tujuannya pun berbeda seperti itu oke thank you Sharon oke mungkin untuk C Sharon sama Koubeni sudah bisa dipantau-pantau karena kita harus mencari lima orang yang beruntung dengan pertanyaan yang menarik pastinya untuk nanti akan kita berikan hadiah giveaway oke aku lanjut lagi ya ini ada dari siapa nih tadi oke dari Cynthia Sharon bisa baca aku sekarang dibatukan berarti bukan HSK satu oke nah lanjut dari Ivan wah Ivan borong nih ya oh iya biasanya orang lebih gampang bisa conversation daripada hapalin hancur gimana menyiasati supaya bisa balance antara conversation dan menulis ya silahkan Lausia kalau kita bilang untuk balance saya sarankan tetap kita lebih memulai dari conversation dulu karena conversation itu yang membuat kita termotivasi untuk belajar lebih banyak dan kalau caranya untuk membalance menulis buatlah artikel jadi kita bilang belajar itu harus kita ngimbangin itu benar tapi kita harus tahu yang mana yang menjadi prioritas karena kalau kita bilang belajar Mandarin kita mulai dari menulis itu akan lebih lambat jara tempuhnya nah jadi kita lebih prioritaskan lebih baik conversationnya dulu dan menulis itu bisa menjadi kita bilang tambahan untuk melengkapi kita bilang nah itu bisa memulainya dengan cara membalasnya itu dari kita bilang membuat artikel atau kita bilang menata kalimat-kalimat tergantung dari levelnya masing-masing ini sih sarannya ya oke oke sisi ya abis ini aku harus ngomong kayaknya pakai sama Mandarin dikit-dikit praktis kan praktis tadi itu ceritanya oke lanjut ini ada dari Desi Desie Huang aduh namanya susah betul ya menurut C-Sheret dan Kobeni menjadi translator atau lausher lebih enak duit chainnya mana yang paling kling-kling gede nih siapa yang jawab dulu Kobeni dulu deh jawab kali atau gimana nih ya boleh lah Kobeni dulu nih saya tadi ada bahwa tulis di chatbox ya kalau saya saya lebih jelasin lagi sebenarnya dari mana lebih enak sih tergantung pribadi masing-masing ya kalau misalnya dia lebih senang aplikatif lebih senang penerapan tentunya translator atau interpreter lebih enak jadi dia bisa memakai ilmu nya langsung diaplikasikan ke suatu bidang yang nyambung tapi kalau misalnya dia pengennya nyamanan senang anjarin orang atau lebih bersabar orangnya nggak apa satu-satu itu ya tentunya jadi guru lebih nyaman buat dia nah dia bisa senang kalau lihat orang ada ketumbuhan ada bisa mandarin itu dia akan ada satu hati yang lebih senang gitu gimana kalau dari Cisya dan kalau dari saya boleh nggak saya ngomongnya pakai mandarin mungkin lebih saya pede dengan menggunakan mandarin untuk menjelaskannya boleh nggak boleh boleh saya bantu Cisya dan kalau saya 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 siapa saya 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 boleh saya saya Terima kasih. Terima kasih. Soal yang dibilang si Maria, kita boleh kasih aplaus dulu. Ada sedikit kemiripan dengan yang ini dari Cisiran. Cisiran ini sebenarnya dia merasa kalau mau menjadi translator atau mau jadi guru, itu suatu dua-duanya itu hal yang hobi buat dia. Jadi menurut dia, ketika dia menjadi translator, dia bisa ada kesenangan, dia bisa menyambung bahasa. Orang yang tidak bisa Mandarin, dia bisa Mandarin. Yang tidak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Jadi itu suatu hal yang dia bisa tekankan bagi mereka dan itu suatu kebanggaan buat diri dia untuk tampil di depan atau jadi penyambung, bilateral. Itu suatu kebanggaan buat dia untuk sustensinya. Jadi dia tidak senang karena siapa yang tidak bisa Mandarin, siapa yang ingin Mandarin, dia bisa menyaruhkan diri mungunya kepada murid itu. Dan ada satu kebanggaan tersendiri buat dia untuk jadi guru juga. Jadi dua-duanya suatu hal yang bangga buat dia, suatu hal yang kebanggaan buat dia. Itu kurang lebih dari Cisiran sendiri. Oke, Cisirko, Benny. Benar kan? Saya tidak salah loh. Jangan meremehkan Maria. Oke? Nah, lanjut. Ini ada dari Fanyela Hartono. Thank you so much Cisiran and Pobeni. Thank you, Cimera. Oke, Pukeci. Terus ini lanjut lagi dari Violeta. Bisa pakai gambar juga untuk tentu hafalin hancur. Karena huruf hancur beberapa aslinya dari bentuk aslinya sehingga menarik untuk dipelajari. Oke? Dari Nesha, Anjeli. Selamat malam, malam. Saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu, bahasa Mandarin memiliki shun tiaw ya? Apa sih ini? Aduh, kamu harusnya pakai hancur dong. Saya bisa baca kok, itian-tian ya kan? Dan hancur yang berbeda. Namun pengucapannya sama. Bagaimana cara kita untuk memahami terjemahan dari seseorang yang pasti berbicara bahasa Mandarin, sedangkan kita masih dalam proses belajar bahasa Mandarin. Silahkan nih, dari Ci Sharon dulu kali ya. Ya, oke boleh. Coba ya. Saya lihat dulu ya kali. Saya agak panjang. Coba seperti yang kita tahu, bahasa Mandarin memiliki shun tiaw. Kalau menurut saya, jadi itu sebenarnya, kalau memang kita masih dalam proses bahasa Mandarin, sebaiknya jangan kita menerjemahkan kata-kata yang ada dengan orang yang lebih unggul. Karena kenapa? Itu akan mendorong kita lebih jadi jatuh. Jadi kita akan bahasa, kok saya nggak pede? Kita mulainya itu lebih ke kalimat-kalimat. Jadi jangan kita menerjemahkan dengan percakapannya, atau dengan konten isi misalnya satu artikel. Jangan. Tapi kita mulai dengan level-levelnya. Jadi kita bilang, Jadi kita harus tahu juga posisi kita di mana. Kalau kita masih baru, ya kita palingnya artinya kosa kata ke kosa kata. Kalimat ke kalimat. Sampai level tertinggi, misalnya sudah memang menjadi seorang translator, kita bisa memulai misalnya meng-translate, yaitu namanya berita. Meng-translate yang namanya mungkin pidato. Nah, itu bisa membantu kita dalam meng-translate, menambah skill kita dalam berbahasa Mandarin. Itu yang salah satu sarannya. Oke. Dari Kobe ini mungkin ada tambahan? Kalau saya sih ala bisa kena biasa. Jadi di dalam bahasa Mandarin itu kadang banyak suatu kata-kata yang selalu muncul ulang-ulang berkali-kali. Nah, kita bisa mulai dari yang gampang itu. Yang sering kemampilan muncul, kita-kita rekam atau kita baca, itu bisa kita tandain dan kita tahu akhirnya apa. Dan bisa dimulai dari 5W, 1H juga. Itu satu kunci dasar dalam belajar bahasa. Dari 5W, 1H atau dari kata-kata yang familiar dipelajak dan sering didengar, itu jadi satu kunci awal. Selanjutnya, kita dengar ada perbedaan-perbedaan kata atau ada kata-kata baru, kita bisa saling-sanggung di kamus atau di kamus elektronik. Jadi, setiap-sanggung ketika kita sering memakai, ya otomatis jadi bisa. Oke, siap kok, Benny. Oke, lanjut lagi dari Mutiara. Malah mau kecici semuanya, saya mau nanya nih, gimana sih caranya tetap bisa fluent bahasa Mandarin soalnya udah lama banget nggak latihan. Oke, ini mungkin dari Ki Sharon kali ya. Silahkan, Ki Sharon. Iya, makasih, Ciamaria. Kalau ini salah satu modus saya juga, salah satu modus saya untuk menjadi seorang translator. Ini salah satu modusnya kenapa? Karena itu biar kita melatih. Jadi, kalau kita bilang seorang guru, ya mungkin terbatas, mungkin murid-muridnya kita, mungkin kita harus ngajarin. Tapi kita nggak bisa meningkatkan cara belajar kita atau kita bilang level kita dalam Mandarin. Nah, kalau misalnya kita bilang caranya biar tetap bisa, ya itu latihan. Nah, salah satu latihannya, kalau kita dalam satu level tertentu, ya itu kita bekerja atau kita mencari job yang memang berhubungan dengan Mandarin, sehingga kepakai. Atau kita juga bisa masuk ke dalam grup-grup yang komunitasnya semuanya menggunakan bahasa Mandarin, sehingga kita bisa tetap bisa friendly. Nah, ini sekedar saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Saya juga berasa sendiri sih, misalnya kalau saya dari pertama saya tahun 2000, sama kayak Harry ya, 2013 saya balik ke Indonesia. Nah, saya Mandarin-nya masih lumayan farsi banget, tapi sering waktu saya memang memaksakan diri untuk belajar bahasa Indonesia lebih farsi lagi. Nah, di situ Mandarin saya malah yang berkurang. Itu ada. Jadi memang prosesnya seperti itu. Jadi bahasa itu memang harus kita praktekin terus-terusan, sehingga kita nggak akan lupa. Jadi memang bahasa kadang-kadang kalau nggak dipakai, itu akan lupa kok. Seperti itu. Oke, siap. Lanjut ya. Ini dari Sharon. Malam Ciko mau tanya, translator sama interpreter, apa bedanya ya? Sama lebih bagus yang mana? Ayo nih. Siapa dulu nih? Kok Benny kali? Kok Benny? Translator, translator, co-translator sendiri itu berarti dia harus menjemahkan kata demi kata, persis mirip dengan yang aslinya. Jadi lebih kaku. Jangan kalau interpreter, dia hanya menginterpretasikan apa yang si native speaker itu bicara, kemudian diartikan secara gambelang aja dan nggak terlalu fokus ke kata-perkata, tapi kemaknaannya dia dapat, nah itu interpreter, menginterpretasikan. Mana yang lebih bagus, tergantung konteksnya. Kalau misalnya suatu hal yang kayak menginterpretasikan filsafal-safal, atau hal yang kaku, itu lebih enak pakai translator. Sebenarnya kalau interpreter untuk acara-acara kayak pernikahan, atau acara yang have fun-have fun, atau misalnya suatu intansi yang nggak terlalu formal, itu bisa pakai interpreter. Ataupun kadang di suatu tempat perusahaan, dia juga perlu interpreter untuk dalam hal menginterpretasikan suatu meeting. Jadi interpreter. Kalau dari saya, gimana? Kalau dari saya, sebenarnya translator dan interpreter itu sebenarnya COI sama PE. Jadi kalau COI itu lebih ke speaking, kita bilang juru bahasa, nah itu namanya interpreter. Kalau translator itu lebih ke PE, PE itu yang dokumen-dokumen. Jadi sebenarnya perbedaannya di situ. Kalau kita bilang kita menerjemahkan sebuah dokumen atau artikel, itu namanya seorang translator. Tapi kalau kita bilang interpreter, nah itu adalah dia yang menerjemahkan secara lisan. Tapi memang di Indonesia ini banyak yang nggak ngerti artinya interpreter. Mereka hanya tahu translator. Nah makanya banyak yang bilang, oh saya translator. Kenapa? Karena biar takutnya orang nggak ngerti apa itu. Misalnya interpreter, consecutive interpreter, simultaneous interpreter. Nah kalau kita bilang yang mana lebih bagus, tergantung dari karakter masing-masing. Kalau saya sendiri, saya lebih suka menjadi seorang interpreter. Ya kelihatan ya saya ngomongnya cepat ya. Jadi karena mungkin udah kebiasaan. Jadi memang saya lebih suka berinteraksi. Jadi kalau misalnya menjadi seorang translator, saya mungkin malah yang dihasilnya itu mungkin kurang akurat kali ya. Karena kebanyakan ngomongnya. Jadi itu tergantung dari karakter masing-masing sih. Seperti itu. Betul, betul. Dari karakternya aku juga kayaknya jadi interpreter ya. Kalau lihat-lihat mungkin kok Benny lebih ke translator ya. Karena dia detail banget orangnya ya. Oke. Jadi segantung. Nggak juga sih, maaf. Oh nggak juga. Oke, kok Benny jangan lupa pantengin Zoom chat kita. Karena kok Benny juga harus memilih ya. Memilih siapa yang akan mendapatkan hadiah giveaway kita. Oke, lanjut lagi dari Brenda Kristihal. Cisaran dan kok Benny. Menurut Cici & Koko, kalau Mandarin belum mahir sekali misal baru HSK 3-4 dan belum pede untuk translate lebih baik ambil sekolah lagi di China atau bisa belajar di tempat kerja. Apa saran cara bliker agar bisa timbu? Ini apa ya ini? Ini bahasa apa ya? Cara bliker maksudnya. Mungkin bottleneck-nya sudah bisa diatasi gimana caranya? Ya, mungkin. Jadi Cici & Koko, mungkin. Kalau dari saya, kembali lagi, kalau kalian memang memiliki tuntutan untuk jenjang, jenjang pendidikan, saya sarankan tetap ambil dulu, tetap ambil misalnya S2 atau ambil bahasa lagi di China. Nah, tapi kalau misalnya kalian terbentuk dengan umur, terbentuk dengan kita bilang pemasukan, ya income, nggak ada gaji, ya nggak apa-apa. Langsung aja terjun di perusahaan China mulai dari awal. Seperti yang kita bilang tadi, misalnya Koheri mulai dari awal, nggak apa-apa. Nanti akan, kita bilang orang yang tekun itu, orang yang tekun pasti akan ada kita bilang hasilnya ya. Nah, itu nggak apa-apa. Pelan-pelan aja kalian langsung masuk di dunia kerja, setahun, dua tahun pasti akan ada peningkatan jika memang dunia kerjanya itu membutuhkan bahasa Mandarin. Jadi tergantung dari targetnya masing-masing. Oke, Komeni, kalau dari saya sih hampir kayak Cisirin juga bilang, kalau misalnya memang mau belajar lebih dalam rasa sastra tentang kelas-kelas China, ya bisa sekolah ke China lagi. Tapi kalau memang pengen dapat cuannya atau pengen dapat profit dalam bekerja karir, ya langsung bekerja aja. Kalau bisa kita kuasai besi, umumnya orang China juga menghargai kalau dia berasa kita bisa dan bisa komunikatif dengan dia. Nah, kalau itu bagian-bagian yang kata-kata yang susah, itu kita bisa cari artinya di googling, soalnya untuk hal teknis Mandarin, itu belum tentu semua orang China tahu. Itu bahasa yang lebih khusus lagi. Nah, itu bisa belajar seiring berjalannya waktu, waktu di kerja. Jadi, belajar sampai bekerja gitu. Dan itu sangat dihargai dengan orang China juga. Mereka lihat, wah kita semangat-mangat nih pengen belajar Mandarin yang cukup mengalami dan pengen bisa komunikasi dengan mereka. Itu bawa pengharga untuk mereka juga. Itu dari saya. Oke, mantap ya. Ini ada penanyaan lagi dari Andi Solo. Sharon, tanya dong untuk mahir speak-speak. Speak-speak ya. Bahasa Mandarin lebih bagus PD dulu capcus pratek atau belajar basic-basic hingga cukup mahir dulu? Keduanya harus balance. Jadi, memang keduanya itu harus balance ya. Jadi, kita bilang kalau kita cacistus itu nggak apa-apa. Kita harus PD dulu. Itu memang harus. Tapi, jangan kita nggak tersistem. Nanti juga mungkin ya, kalau misalnya nanti ada waktu misalnya kita juga bisa bilang harus ada sistem ya. Jadi, kita bilang belajar Mandarin itu perlu yang namanya si tong hua dan caosue. Jadi, untuk nge-balance itu kita harus mempraktekan. Praktekannya itu nggak apa-apa. Harus percaya diri. Tapi, kita juga harus belajar dengan tersistem. Biar hasilnya itu maksimal. Oke. Thank you, Sharon. Sebelumnya, saya ingin menyapa I.I. Jenny. I. Jenny ini dia Sekjen HK Indonesia. Selamat malam. I.I. Jenny. Terima kasih. Udah turut hadir. Dan, lanjut lagi. Ini ada dari Irvin. Ya, halo. dia ada tanya tentang ini nih. Dia ada tanya tentang ini nih. Kalau, dari HSK 5 sampai HSK 6 lebih besar atau lebih besar. Artinya, antara dari HSK 5 sampai HSK 6 itu perbedaannya besar nggak? Besar atau kecil? Mungkin dari Tiesel misalnya. jawab? Kalau perbedaan dari segi kosa kata, saya jelasin ya. Tadi mungkin di presentasi nggak dijelaskan. Jadi, kalau HSK 1 itu 150 kosa kata. HSK 2 300, HSK 3 itu 600, HSK 4 itu 1200, HSK 5 berarti 2500 dan HSK 6 itu 5000. Kalau dari kosa kata berarti dua kali lipatnya. Jadi, dari 2500 sampai up dari 5000. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau kita bilang perbedaan dari penguasaan Mandarin dalam sehari, kita praktekan jauh banget bedanya. Kenapa? Karena ini kan tadi yang kita bilang itu kosa kata ya. Kosa kata itu yang kita tahu ya itu misalnya meikezi, meikezi itu namanya kosa kata. Tapi misalnya kita bilang contohnya HSK 1 itu 150 kosa kata. Tapi itu sebenarnya bisa dimix dengan beberapa kalimat. Jadi, yang kita bilang bedanya sangat jauh. Kenapa? Karena bahasa itu kita aplikasikan. Jadi, diaplikasikan itu nanti akan berubah. Jadi, satu kosa kata bisa memiliki arti yang berbeda. Nah, itu akan menjadi tambahan yang membuat kita jenjangnya itu makin besar. Jadi, HSK 5 memang cukup besar. Apa namanya? Chai. 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 Seperti itu. Oke, baiklah. Ini aku lanjut lagi. Oke, ini dari Edy. Seseorang harus menguasai berapa huruf Mandarin sehingga bisa digunakan di kehidupan saat ini. Mari, Sharon. Kalau kita bilang menurut penelitian itu mencapai 3.500. Kita bilang yang biasanya dipakai sehari-hari itu mencapai kira-kira 3.500 kosa kata kita bilang. Karena memang ini sudah penelitian. Jadi, memang sudah penelitian. Jadi, kita bilang kalau kita bilang tidak lebih ke yang sering jarang-jarang dipakai 3.500 itu cukup. 3.500 itu sama dengan HSK berarti HSK 4 HSK 5. Itu yang kita bilang 3.500 HSK 5 itu HSK 5. Oke, baiklah. Lalu, ini ada dari Yasika Novia. Untuk jadi lause di suatu sekolah ada syarat khususnya apa ya lause? Kalau HSK HSK 4 cukup atau harus S1 lause? Kalau ini mungkin menjadi kebijakan dari usernya. Jadi, sekolah seperti apa. Tapi, setahu saya yang teman-teman saya yang menjadi guru itu biasanya itu HSK 3 itu sudah bisa menjadi guru di sekolah-sekolah tertentu. Karena memang sekarang, jujur ini sebagai peluang juga, jadi sebagai peluang di Indonesia ini masih banyak sekali membutuhkan namanya pekerjaan yang bisa membahas Mandarin. Contohnya dari tadi translator, guru, atau teknisi, dan lain sebagainya. Jadi, sangat dibutuhkan bisa Mandarin. Maka dari itu mereka juga HSK 3 ada beberapa sekolah yang misalnya di luar daerah. Mereka juga menerima, gitu. Karena memang ya kebutuhan itu ada, gitu. Jadi, kita bilang memang dibutuhkan. Nah, tapi kalau normalis seakannya saya ya HSK 4, HSK 5 itu is better. Seperti itu. Oke, si Sharon. Lanjut dari Bella Wiranata. Malam saya mau tanya strategi online learning apakah yang menarik agar tidak bosan dalam belajar Mandarin? Karena saat ini sedang dalam kondisi pandemi. Terima kasih. Kalau ini semuanya mungkin bakal ada jenuh. Jadi, ini memang sudah mencapai titik jenuh ya. Di mana kalau kita bilang lagi online learning itu sudah hampir satu tahun ya. Kedua-kedua dari bulan tiga sampai sekarang kan. Itu sudah mencapai titik jenuh. Tapi yang kita bisa ingatlah jadi kalau kita guru tentu harus kita bilang kreatif bervariasi mengajar pelajaran. Tapi dari segi muridnya juga kita harus mencoba ingat yaitu jadi kita ingat apa yang menjadi tujuan kita dalam belajar Mandarin. Itu akan meningkatkan kalian untuk mengurangi titik jenuhnya. Dan kalau kita bilang bagaimana caranya ya itu sih kreatif kita bilang mungkin dengan aplikasi misalnya Kahut atau kita bilang Quizlet dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran lebih menarik seperti itu. Oke mantep ya Ci Sharon jawabannya cepat ya. Oke lanjut ini dari Victor menurut Lausel bagus mana untuk HSK4 yang dipelajari seseorang secara ekspres dengan waktu belajar perminggu 10 jam selama 6 bulan atau seseorang yang belajar 3 tahun untuk mencapai HSK4? Kalau ini saya nggak bisa bilang yang mana yang lebih bagus jadi kita balik lagi kembali ke tujuan awalnya kalau kita bilang belajar dalam 10 jam ya per minggu 10 jam kalau di Indonesia itu sangat kita bilang bukannya sangat nggak mungkin ya pasti ada yang lebih misalnya bisa cuman itu akan menjadi kita bilang iam yang cucang iam yang cucang itu bahasa Indonesia jadi yang yang cucang itu jadi kita memaksa memaksakan diri kita untuk kita bilang cepat nah itu hasilnya ekspres hasilnya juga akan nanti yang tadi kita bilang lupa dia akan lupa dalam waktu tertentu mungkin setengah setengah bulan sebulan dua bulan dia akan lupa lagi nah yang sarannya tetaplah belajar itu step by step jadi kita bilang pencapaian HSK4 sesuai dengan di buku ada di bukunya itu memang membutuhkan jumlah jadwalnya itu cukup panjang nah itu kita bilang yaudah karena kita lingkungannya di Indonesia kita sesuaikan dengan materi dengan silabus yang ada tapi kalau kita memang punya lingkungan yaitu kita ke China ya itu akan lebih bagus karena kita memang benar-benar mempraktekannya dengan lingkungan yang ada jadi kita bilang kalau kita punya lingkungan 10 jam 20 jam dalam per minggu itu oke karena ada lingkungan praktek tapi kalau gak ada lingkungannya seperti kita di Indonesia sarannya step by step karena lingkungan itu 环境 itu sangat重要 lingkungan itu penting jangan sampai kita yang mau tutup seperti itu oke baiklah Tadi sharingnya itu luar biasa sekali yang mana intinya itu adalah kalau belajar bahasa Mandarin itu gak ada ruginya ya bener gak Cik Sharon ya mungkin ya mungkin teman-teman di sini yang bisa jawab sih bener sih karena jaman sekarang itu udah daerahnya udah modern banget ya kan gimana juga China itu dari segi IT-nya itu luar biasa sekali ya jadi menurut saya ini peluang yang luar biasa sekali dan pasti di luaran sana yang menyaksikan live Youtube kita pasti bertanya-tanya juga Cik Sharon kalau ini pertanyaan dari saya juga sebenarnya kalau misalnya kita itu to be honest kan saya anak daerah nih ya kan orang Haka kebetulan bahasa Haka itu mirip-mirip banyak yang mirip-mirip dengan Mandarin sebenarnya change kita buat lebih fasih belajar Mandarin itu akan lebih gede cuman kadang-kadang tuh logat yang nempel di kita ini itu tuh kayak mempengaruhi nada ngomong gitu loh sebenarnya tuh ada gak sih Cik Sharon cara mengakalinya gitu loh karena aku udah coba gitu loh kadang-kadang pas kuliah juga belajar Mandarin tapi tuh selalu kekurangan aku tuh dilogat kalau ngapel sih ya kebetulan otaknya sinter sih gitu loh cuma sisa di nada doang nih kalau itu memang gak bisa dipungkirin ya jadi kita bilang itu jadi kita bilang seseorang belajar kalau kita lihat misalnya seorang Korea belajar bahasa Mandarinnya pasti ada logat Koreanya yang muncul kalau kita lihat Indonesia pun sama kita bilang sejago semahir-mahirnya dia kalau dia bukan seorang native speaker dia akan ada logat-logat tertentu itu gak bisa kita pungkiri harus dihilangin seperti apa yang kita bisa lakukan yaitu kita meminimalisasikannya dengan cara kita banyak berbicara atau mendengar dengan orang-orang yang native misalnya kita denger berita denger lagi dengan yang namanya YouTube untuk kita bilang meminimalisasikan kita bilang titik-titik seperti itu yang kita bilang seperti itu semuanya pasti ada siap-siap berarti aku harus praktek lagi nih ya habis dari seminar ini langsung praktek lagi nonton drama China oke nah sebelum kita mengakhiri seminar kita sesuai janji tadi ya saya gak mau kena demo abis ini ya kan karena kita harus memilih lima orang si Sharon ya ada lima orang pemenang giveaway nah ini mungkin aku boleh bagi tiga orang dipilih oleh Cish ya dua orang dipilih oleh Kobeni ya silahkan kalian apa nanti pemenangnya silahkan di di chatboxnya di ketik ke Cemaria ya halo 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 Maria private kamu ya halo Cish ya halo kita setelah tulis tulis ke ini ya kamu langsung private chat ya iya iya boleh boleh oke sambil menunggu saya di japri ya di japri pemenangnya siapa aja oke ini jadi aku mau kasih tau hadiahnya apa pemenang terbaik pertama mendapatkan buku HSK 1 plus speaker bluetooth plus fan plus t-shirt plus vacuum flash wah banyak banget nih hadiahnya ya lalu akan ada yang untuk pertanyaan kedua pertanyaan terbaik kedua wah udah dapet bocoran dari Kobeni sisa dari Cish ya belum ayo Cish ya oke pertanyaan terbaik kedua mendapatkan buku HSK 1 speaker bluetooth t-shirt plus vacuum flash juga lalu tiga pertanyaan yang baik berikutnya mendapatkan t-shirt dan vacuum flash oke wah ini ada yang sama nih gimana dong oke 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 interagis interagiskan aja apa salah satu ya ya coba coba kalian kasih salah satu yang yang ini ya oke 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 buat semuanya kalau misalnya nanti merasa kurang yang kurang jelas mungkin bisa follow instagramnya Cish Sharon atau happy learning juga untuk tanya-tanya jangan 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 jatik aku ini misalnya ada ada yang jatik aku pakai mandarin lagi semua gak ada waktu waktu buat Google lupa translate dulu ya oke ini ya pemenangnya sebentar teman-teman aku ketikin di catbox ya oke yang pertama itu ada Leo Hendriawan yang kedua ada Panjela Panjela ya mohon maaf ya tribuci ya kalau namanya salah-salah terus ada Ivan terus ada Sudalyanto Sudalyanto yang kelima ada mana nih mana nih kayaknya butuh satu lagi deh oh sama semua ya iya ini iya toh aku milihnya oke satu lagi Irvin oke untuk lima orang ini silahkan kalian whatsapp ke aku ini aku kasih nomor aku oh gak salah ya vengjela ya bener ternyata pelafalannya udah saya tebak namanya pang vengjela iya pang vengjela nomor hp oke silahkan whatsapp aku nama nomor handphone dan alamat kalian ya aku tunggu paling telat itu besok jam 12 siang kalau misalnya tiba moe aku maka hadiahnya akan diberikan kepada aku jadi sekali lagi sebelum kita menutup acara hari ini dimana acara ini diselenggarakan oleh PPHJ alias Putra Putri HK Jakarta bekerja sama dengan Putra Putri HK Indonesia dan happy learning serta sponsor dari OPPO mungkin aku boleh minta dari Cisaran wejangan untuk kita-kita semua ini untuk lebih giat lagi belajar Mandarin atau ada giat-giat tips-tips untuk kita semua silahkan Cisaran kalau saran saya dalam belajar Mandarin kita ingat yang tadi saya jelaskan bahwa jadi jangan lupa apa yang menjadi tujuan kita dan harus tetap konsisten dalam kita belajar Mandarin karena konsisten itu akan yang membuahkan kita untuk kita berbeda dengan yang lain karena memang Mandarin itu sulit tapi justru karena kesulitan itulah yang menjadi peluang kita untuk kita lebih unik lagi kira-kira seperti itu cari tahu kalau bisa lebih lagi di pacar pasarku pasal Mandarin nanti akan lebih tertarik lagi pelajari di dalam gitu itu dari saya oke koko benny single koko benny mau cari jodoh kayaknya koko benny ya kamu single mungkin semuanya iya kenapa ci enggak ya enggak enggak oke mungkin dari ko angga selaku ketua putra putri hak jakarta ada yang ingin disampaikan kok angga cukup cemaria luar biasa sharing hari ini saya cepan terima kasih banyak buat ko benny c ceren dan cemaria hari ini hari ini ini ya enggak panggil bro dulu ya cemaria ya buat teman-teman teman-teman luar biasa sharingnya buat kita semua termotivasi buat belajar bahasa Mandarin nih c c ceren habis ini boleh ikut kelas nih c c ceren biar enggak nanti kita buka google translator terus harap ada lingkungan dalam belajar Mandarin betul kok betul kok angga silahkan berpidato dalam bahasa Mandarin waduh amsyong dah amsyong oke jadi kita semua pengurus PPHJ ya putra putri HK Jakarta kita punya goals 2021 minimal udah bisa ngobrol itu pake bahasa Mandarin ya tolong dicatet ya c c c c ceren habis ini kita udah daftar sih udah lama kita daftar ya kan tinggal kita praktek nih ya iya betul setuju target kita 2021 semua belajar bahasa sudah bisa bahasa Mandarin ya target tur pake tur dan jalan-jalan pake bahasa Mandarin yang gak bisa gak usah ikut tur ya Mar ya ya betul betul pasti momen tetake alias dirimu tidak akan ikut karena kamu gak bisa Mandarin kita perlu foto dulu Mar supaya belum ada keluar semua widi kok Benny ya kayaknya dia mau dia mau caster cari ini Xiao Xiao Meime ya Xiao Meime dia mau yang oke nih nanti jangan-jangan PM semua nih betul yang yang piauliang gitu kan kalau aku cari Swaike disini ayo semuanya dibuka videonya ya ini yang capture Sake Angga ya tolong di capture yang bagus tuh banyak yang nanya loh wow Cemary masih tinggal di kompornya spensinya banyak nih ya tanyanya 2-3 kali loh oke 1 2 oke sekali lagi ya teman-teman yang belum buka videonya boleh dibuka biar kita bisa foto bersama 1 2 oke sekali lagi 1 2 oke thank you thank you thank you ko Usman ko Jerry ko Hadi ko Asun supportnya buat kita semua thank you teman-teman semua yang sudah ada PPHJ dan PPHI terima kasih terima kasih oh iya by the way kalau yang tadi sempat nge-lag atau yang gak sempat nonton bisa lihat akarnya ini ya di Youtube kita di Youtube channel kita di PPH Jakarta jadi bisa di subscribe juga teman-teman semuanya karena disana kita juga ada beberapa informasi dan juga zoominar-zoominar yang pastinya bermanfaat untuk kita semua ya tolong ya tolong tadi yang menang give away whatsapp saya ya saya tidak menerima chatbox di zoom karena udah kebanyakan pasti ke skip-skip semua ini di spam semua kasih nomor teleponnya dong CC Maria udah 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 takke udah mau kasih alamatnya gitu kan untuk kasih hadiah atau ada yang mau apa mau modus-modus gitu kan bisa lah CC Maria jangan jangan saya gak terima modus-modus nih ya saya sudah nikah gitu ya aduh oke boleh chat juga gak CC Maria boleh dilanjutkan lagi apa kenapa siapa yang nanya tadi dilanjutkan lagi apa yang dilanjutin Shay udah selesai maksudnya tadi kalau gak salah Koko Hadi ada ngomong tentang acara minggu depan ya Koko Hadi ada bilang bahwa bisa kasih tau untuk minggu depan Koko Jerry masih ada gak ya disini ya halo Koko Jerry mungkin ada closing statement dari Koko Jerry nih buat kita untuk motivasi kita semua dari ketua Indonesia oke terima kasih untuk narasumbernya Siren terima kasih juga Koko Jerry dan lainnya ya terus kemudian ini untuk minggu depan ini belum ada yang daftar nih masih kosong nih dua minggu tanggal 18 sama tanggal tanggal berapa ya itu masih kosong mungkin Hadi Hadi kau gak salah Surabaya kemarin ada yang cancel ya iya kemarin ada yang gak jadi Koko Jerry coba saya tanyakan Koko Jerry untuk minggu depan ya diisi minggu depan ya dulu siapa yang mau itu apa hidroponik itu hidroponik yang mau bicara tentang nanam sayur di rumah hidroponik itu Hadi ini ditanyakan sama si Ong yang kemarin gak bisa itu coba ini nanti saya kasih jawaban lah yang Cilani itu juga ingin mana loh Koko Jerry bisa dihubungi lagi suaminya kan ada di Gojek mungkin bisa sharing-sharing juga waktu lalu sudah mau dia cuma waktunya masih belum nemu mungkin kalau minggu depan nemu itu enak siapa Cilani iya suaminya bukan Cilani coba tolong dihubungin iya boleh-boleh Cilani ketuanya Makasar Nani Nani oke jadi saya langsung kemarin udah omong-omong bisa kan Koko Jerry ya Koko Jerry coba saya telepon dia lah iya kalau Koko Jerry telepon pasti terima kasih banyak semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Kohadi Koko Jerry dan Kho Angga dan teman-teman Cemaria tentunya Koko Benny terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya nanti nanti untuk level-levelnya harus dibagi biar bisa belajar Nih betul biar bisa langsung Cik Cik gue pokoknya harus ini lah pokoknya lu harus kasih gue eh jangan dipinggong woy gue jadi malu aduh emang promosi diri supaya laku ya iya Cik pokoknya tolong taruh gue di kelas yang banyak suai banyak suai pasti gue gak mau sekalas sama Benny levelnya beda juga kayaknya Benny nya aman eh sama gue gak mau sama pake ya gue gak mau sama pake gak mau gue cocok loh gak 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 pake levelnya di bawah under gue under gue iya iya nanti coba kita itu ini ya gak bisa di-unmit ya kok bisa ya terima kasih ya temen-temen semua yang udah datang juga dalam acaranya bye 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 udah woy jangan di spotlight mulu muka gue jangan di dulu bye mariah bye 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 gue share gue share sekali lagi ya mariah nomor hp lu jangan lu gila jangan lu gila lu tak jadi gue whatsapp itu aja lu jangan spot muka gue terus nomor whatsapp ya bro Benny ya tadi lu nge-mute gue jadi jadi mariah ini sudah di single sudah teken teken kamu aku share di story IG perlu gak nih oh boleh 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 go mariah mariah dinget mariah dinget mariah dinget kurang raja dia mau minet gue Ada yang seru tau Maria Tajia wansang hau Tolong ya Siapa tuh Siapa tuh Sadam Ahmad Apa sih itu Tajia Mungkin dia mau ngomong Siapa tuh Siapa tuh U Ming Kalau ngomong Namit gue Kurang aja ya lo Makanya ATM Nama gue Snowsusu Halo Tajia hau Was Snowsusu Was Snowsusu Was Snowsusu Was Snowsusu Wow Wabu susinja Wabu susinja Wabu susinja Wabu susinja tergantung gue tergantung gitu ah kenapa gitu nggak usah follow lah kalo gitu mahal bukan jual mahal Ben like-in dulu semua foto gue nanti gue fallback dah mau malu lu sih biasanya malu-malu kali ini malu-maluin mah kalau mau ngoyong lagi aduh kalau kasih nama gue tinggal open for relationship sih hai kalau yang di like cuman fotomu percuma dong Mar yang di like harusnya orangnya kenapa muka gue di spotlight aduh orang kok suka banget sih bully gue anak siapa tuh anak siapa ngange-ngange enggak lu Mar Mar videomu yang tahun lalu persis masih ada loh perlu di-share nggak nah share-share kok kita jadi co-host kok di-share aja ya iya antara edgy sama eric itu loh nggak bisa bedain dia biar singlenya tambah lama gue malu eh lu orang jangan bikin malu gue dong kamu kan nggak malu-malu kamu kan nggak malu sudah malu-maluin soalnya sudah malu-maluin maksud lu gitu kan iya oh Iva lu tc apa hata itu youtube-nya di alfin aja lah youtube-nya itu iya youtube youtube-nya nggak di alfin tuh mama nah NASA Ya A still M many Terima kasih.